Alhamdulillah Nah nantinya Ini akan membahas bagian yang kedua Dari isim maksur Dan juga isim mandut Ini saya ulangi Isim maksur itu Adalah isim Yang diakhiri oleh Alif Yang sebelumnya terbaca fatah Itu isim maksur Bakalah isim mandut Isim Yang akhirnya terdapat hamzah Sebelumnya Terdapat alif Nah nanti sebelum alif itu terbaca fatah Gambarannya secara lepas begitu Nah nanti ketentuan Untuk maksur yang sama Dan untuk mamdut yang sama Sebagaimana berikut Anamalaisalahu nawirun Itarodah fatumakobla akhirihi Fakosruhu Mokufun alasamai Beda ya tak? Ya beda mas nawan Gak maksudnya ini Baiknya Di saya itu dibisah ya Dibisah gimana? Yang dua atas itu Itu sendiri Terus yang Waladimu itu Sendiri Oh Tapi Sarahnya beda juga Oh ini sarahnya yang bawah Gak Gak saya tanya mas nawan Yang hadah wal kismudi Sarahnya yang Bet yang bawah Yang Yang adim ya Waladimu itu ya Iya Saya tanya Saya tanya Oh Itu sarah yang Baik yang ini Yang waladimu Anadiri itu Yang bawah kan ya Iya Sebentar Sebentar Ini Kacau ini Naskahnya Lupa cari Bahas sama Bahas Bahas Maksur Sama Mambut Saya kok gak salah Punya PDF Ya khudori Bentar Baiknya sampai Apa Baiknya sampai Waladimun Nadiri Tha Kosin Wadha Ini malah Baitnya gak terlalu jelas Soalnya warnanya Merah Aslinya Lo dikasih Ini Afalut Taftil Ini Malayang Sorif Ini Kam Ini Jambat Taksir Belum ya Jambat Taksir Belum Ini Maksud Yang ini ya Mas Rawan Ya Parah Naskah Ibn Wakil Distorsinya Keparahan Jadi Disini Kita lanjutkan Mengenai Isim Yang Kedua Yang Pertama Kan Maksud Yang Kedua Adalah Mamdud Apa Isim Mamdud Isim Mamdud Adalah Isim Yang Diakhirnya Terdapat Hamzah Yang Hamzah Itu Menyertai Alif Zaidah Contohnya Lafat Hamrok Kisah Dan Tidak Contoh-contoh Dari Lafat Ini Disebut Dengan Isim Mamdud Mengacu Disana Ada Hamzah Dan Sebelumnya Ada Alif Zaidah Disini Contohnya Kalau Adekan Dari Fi'il Diawali Dengan Hamzah Wasol Yang Ada Pada Past Irawah Menjadi Ir Irawah Itu Nantikan Kalau Jadikan Past Dia Menjadi Isim Mamdud Ir Iyak Ir Iyak Ir Iyak Ir Tia Maka Di Dikecualikan Dengan Penyebutan Label Isim Adalah Fi'il Sehingga Tidak Ada Istilah Isim Mamdud Tapi Aplikasi Mambud Fi'il Karena Kriterianya Memang Jadi Semacam Yasha Ini Tidak Masuk Kategori Isim Mamdud Karena Dia Fi'il Ucapan Musonif Yang Mengatakan Alif Za'idah Di Akhirnya Sebelumnya Hamzah Ini Nanti Mengecualikan Konsep Yang Alif Tidak Ziyadah Namun Alif Itu Hasil Mengkolabah Hasil Pergantian Hasil Pergantian Ya Seperti Contoh Kata Ma'in Kata Ma'in Ini Alif Ya Bukan Ziyadah Ya Bukan Ziyadah Kemudian Sebagaimana Lafad Wa'in Wa'in Jama' Dan Lafad Atin Yang Artinya Pohon Nah Mamdud Itu Sama Sebagaimana Isim Ada Yang Giyasi Ada Bola Yang Samai Falkiyasi Ulu Mu'talin Lahu Nathirun Minas Sahil Akhir Yang Dikehandaki Dari Isim Al-Surkiasi Adalah Setiap Lafad Yang Mu'tal Jadi Begini Ya Kalau Ulama Sorof Yang Bilang Mu'tal Itu Nilainya Masih Spekulatif Apakah Mu'tal Akhir Mu'tal Fa' Mu'tal Ain Belum Jelas Tapi Ketika Ulama Nahu Bilang Mu'tal Maka Jelas Yang digendaki Adalah Mu'tal Akhir Kenapa Karena Huruf Akhir Itulah Yang Menjadi Tempat Persemayam Alamatul Ikram Bisa Mengerti Kira-kira Siap Kenapa Tadi Kok Ulama Sorof Bilang Enggak Pasti Kalau Ulama Nahu Bilang Pasti Soalnya Konsentrasi Dari Ilmu Sorof Itu Enggak Melulu Pada Akhir Kalimah Masih Bisa Pada Ain Fi'il Dan Pak Fi'il Tapi Konsentrasi Ilmu Nahu Itu Pada Akhir Kalimat Kenapa Karena Disanalah Penentu Adanya Ikram Yang Menjadi Ketentuan Untuk Mengetahui Posisi Kalimat Itu Kan Ikram Ya Alamatul Ikram Itu Tempatnya Di Belakang Oh Gitu Tadi Yaudah Jadi Setiap Lafat Yang Foktal Yang Memiliki Pembanding Atau Memiliki Wazan Dari Suhaik Akhir Yang Disana Harus Ada Aluf Ziyadah Sebelum Akhir Harus Ada Aluf Ziyadah Sebelum Akhir Nah Ini Contohnya Sebagai Namastar Yang Awalnya Ada Hamzah Contohnya Ir Awah Ir Awah Ini Lalu Menjadi Ir Iwak Ir Iwak Ir Ta'ah Menjadi Ir Ti'a Ir Iwak Istakso Istikso Karena Mereka Memiliki Pembanding Dari Bina Sohih Intolako Intilakon Iketadaro Iktidaron Mada Istagroca Istikroca Begitu Juga Masdar Dari Setiafi'il Yang Muktal Yang Berwazan Af'ala Akto Iktok Ada Perbandingannya Ada Akroma Ikrom Sudah Maksudnya Membandingi Nadirun Minas Sohih Lahir Itu gimana Kurang lebih Itu Hurufnya Hurufnya Itu Sama Dalam Jumlah Dan Harokannya Contohnya Gimana Contohnya Disini Sebagaimana Istagroca Nah Disini Kan Ziyadahnya Sama Hamzah Sin Jantak Nah Kemudian Fakfi'il Ainfi'il Lamfi'il Juga Berbanding Oh Gitu Oh gitu Nad Yaudah Nah Lanjutkan Yang Tadi Bahwasannya Nanti Ada Maksur Yang Samai Dan Mamrut Yang Samai Nah Maksur Yang Samai Itu Dia Tidak Memiliki Pembanding Dari Bina Sohi Nah Maka Konsep Maksurnya Itu Mengacu Kepada Nilai Samai Wah Arab Bilangnya Gini Yaudah Kita Ikut Saja Tapi Padahal Tidak Ada Pembandingnya Dari Bina Bina Yang Sohi Akhir Tapi Sudahlah Gak Bapak Gak Perlu Dipanjang Lebarkan Itu Kasus Maksur Yang Sama Kalau Kasus Mambut Yang Samai Gimana Yang Mambut Yang Samai Itu Jadi Dia Diakhir Terdapat Habzah Yang Menyertai Alif Zaidah Namun Juga Tidak Ada Pemandingnya Dari Lafat Yang Sohi Akhir Jadi Pembacaan Mambutnya Itu Mengaju Kepada Nilai Sam Contoh Contoh Dari Maksur Sebagaimana Lafat Rata Bentuk Mufrod Dari Kata Fitian Kemudian Kata Hijah Kata Tarok Kata Turob Kata Sana Sana Itu Artinya Cahaya Masih Masih Masuk Angin Iya Kok Tau Ya Ya Tau Antum Sudah Mewarisi Jurus Jurusnya Gus Samsuddin Cuman Ini Belum Ke Bengkelnya Termasuk Dari Contoh Mambut Yang Samai Alfatak Alfatak Itu Ada Satu Sin Yang Masih Baru Usianya Pas Sana Artinya Syarof Mulia Sarok Kasrotul Mal Hidha Artinya Sendal Itu deh Ini Pembahasan Maksur Mamdud Yang tadi Yang Irta Irta A Irti A Ir A Ir Iwa Itu Selalu Ada Mamdud Nama Maksurnya Kalau Yang Iya Kalau Yang Sama In Gak Kalau Yang Sama In Kita Gak Ada Barometernya Gak Maksudnya Gak Kalau Ada Maksurnya Berarti Belum Tentu Ada Mamdud Belum Tentu Kalau Yang Kiasi Ada Kan Kalau Ada Maksurnya Berarti Ada Mamdud Belum Tentu Juga Itu Irta A Ir Di A Irta A Nya Kan Oh Iya Iya Ya Boleh Nah sekarang Kasusnya Bolehkah isi mamdut Kita buat isi maksur Nah tidak ada perbedaan Antara Fasrin dan Kufiin Bahwasannya mamdut ini Boleh untuk dimaksurkan Tentunya dalam kondisi darurat Nah untuk Yang sebaliknya Berarti memamdutkan maksur Ini boleh gak Para ulama Basul Mengatakan Ya gak boleh Tapi ulama Kufah Memperbolehkannya dalilnya Dengan sebuah syair Yalaka mi tamrin wa min sisya'i Yang syabu filmas ali wal lahai Membaca mat pada kata lahak li tururoh Padahal dia aslinya adalah isi maksur Jadi kalau dilihat dari sini Ulama Basul itu Tidak memberikan dispensasi Untuk membaca maksur pada isi maksur Isi maksur Meskipun dalam kondisi Daruh-darurat Tapi ulama Kufah Ya gak apa-apa Kalau darurat Orang kosur Maksur saja boleh Masa mau maksur Yang maksur gak boleh Sudah Sudah Gai viyatu Nasniatil maksuri Walmamdudi Bajimah Tasihan Metode Mentasniakan maksur Dan makdud Dan metode penjamaannya Isim yang mutamakin Isim yang mutamakin, isim yang mu'rob Itu kalau dia sohih akhir Al-kana mankuson atau isim mankus Ketika dia bertemu dengan tanda tasniah Dengan tanpa perubahan Jadi ketika bertemu dengan alamat tasniah Dia tidak mengalami perubahan Contoh yang komplit Kayak lafat rojulun Nah rojulun ini kalau ditasniahkan menjadi Rojulah Isim mankus Contohnya kodin Tasniahkan menjadi kodiyani Jadi Tidak ada perubahan Ustadz itu kan kodin Kok jadi kodiyani Ada tambahannya Berubah berarti Oh ya tidak Itu yaknya memang secara basic ada ya Secara basic ada Jadi tidak mengalami perubahan Seperti sini Dulu ada yang mau ditanyakan Tidak Jadi kan ini ya yang perlu kita ingat itu Baik konsep maksur Ataupun konsep mankus Itu keberadaan ya Atau keberadaan alif Itu sifatnya lazima Sifatnya Lah Lazima Maksudnya lazima itu gimana Ya akan selalu ada Meskipun secara pelafalan Ataupun secara persepsi saja Kayak kodin Itu meskipun yaknya mahlufah Tapi tetap dianggap ada Secara persepsi Mukadaron Meskipun tidak secara laflon Sehingga ini ketika ditasniahkan Gayanya dikembalikan Sekarang kasus Jawa Ingkana Maksuron Falabuddha Minta kiri Kalau Maksur ini harus dirubah Ini Banyak maunya ya Maksur Berdasarkan apa yang kita sebutkan sekarang Untuk isi Mamdut Nanti hukumnya akan disinggung juga Sekarang begini kasusnya Kalau Alif Maksurnya itu berurutan 4 sampai lebih Maka Alif Yaitu akan dirubah menjadi yak Batakulufi malha Menjadi malha yani Rafimustakso Menjadi mustakso yani Jadi mutlak ya Pokoknya 4 ke atas Akan dirubah Menjadi Menjadi yak Bisa dimengerti kira-kira Sebenarnya ini mengacu kaedah iqlal Mas Tawan Kalau Mas Tawan ingat Nah itu harus dimenuh seakhir Iya Karena memang wujud apapun Yang 4 ke atas itu Kalau dia memang basicnya wawu Maka akan dirubah menjadi yak Kalau pun toh Alif Ditasniahkan Kan dikembalikan ke wujud asalnya Setelah diwajibkan ke wujud asal Ternyata dia wawu Ya ujung-ujungnya kembali lagi Menjadi Menjadi yak Jadi posisinya si Alif itu Di posisi ke huruf keempat Lebih Betul 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 Nah sekarang kasusnya Wainkanat sali satan Karena urutannya nomor 3 3 Wainkanat padalan minal ya'i Kafatan wa rohan Kalau dia hasil gantian dari yak Maka yak Dikembalikan menjadi yak Ini kok nomor 3 ya Fatan fatayani Rohan rohayani Wa kata idha kata sali satan Wa juhatan asal Wa umilat Kalau tidak diketahui asalnya Jadi tidak menjadi identifikasi secara pasti Alif ini asalnya apa Pokoknya tau-tau orang Arab Ngomongnya alif aja Wa umilat Dan ternyata Bisa dibaca imalah Ini kan sudah kaitannya Dekat ilmu kiro'ah Maka mata Yang notabene Menjadi Bisa menjadi mati Ini nanti Ini nanti Dia ditasniakan Sebagai alat Menjadi matayani Mata ini ya Matius itu ya Ini kan bicarain Kalau lebih dari 3 huruf 4 di posisi 4 di huruf ketiga 4 di huruf Ketiga Oh yang malhan itu Eh yang mana sih Satu-satunya Fatan Fatan Kalau fatan berarti Enggak diganti Kalau dalam kasus fatan Kan asalnya Memang ya Asalnya ya Nanti kalau asalnya Wawu Jadi kembalikan ke Wawu Contohnya pada Lafat Aso Menjadi Asowan Ya Kemudian Kak Takofan Menjadi Kofawan Kalau Mas Nawan itu Huruf ketiga Huruf kedua Enggak ya Ajam Gimana Bisa dimengerti Atau Nanti kasusnya Nomor tiga Tapi Pak Juhatul Asal Dan tidak dibaca Imalah Tidak dibaca Imalah Lam Tumal Contohnya Ilah menjadi Alam Maka gak boleh Menjadi Ilayan Gak boleh Harus ilawan Kita tahu Imalah Gak imalah Ini banget Ini kaitannya Sama ilmu Kiro'ah Makanya Gitu Ada Ada Kaedah-kaedah Ilwan Ilwani Ilwan Ilawan Ilawan Asalnya Aslinya Ilah Oh Ilah Kan alifnya Jadi Wawu Terus Diberi Tanda Tasminah Ilawan Oh Di tempat saya Tidak ada Ya Hah Eh Iya Ada Tidak Baca Antum Kudori Terbitan Ini kan Ada kok Sudah Jadi kalau disimpulkan Konsepnya itu sekitar ada Ada empat Yang pertama Berurutan empat ke atas Ini secara mutlak Kalau ditasniahkan Alefnya direpah menjadi Ya Apapun bentuk asalnya Tidak peduli Pokoknya Ketika ditasniahkan Menjadi Ya Contohnya Mustashvan Mustashvayani Istakso Mustakso Mustaksoyani Semacam itu Yang berikutnya Saat berurutan Nomor tiga Saat berurutan Nomor tiga ini Dirinci dulu Dia asalnya Apa Kalau asalnya Ya Ya tetap Dikembalikan Contohnya Fatan Menjadi Fatayani Kalau andai kan Sekarang Tidak diketahui Asalnya Tidak diketahui Asalnya Tapi kalau Dibacai Malah Ya dirubah Menjadi Ya Tidak diketahui Asalnya Tapi tidak Dibacai Malah Ya bisa Diganti Menjadi Wah 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 Dan kalau Memang asalnya Wah Ya dirubah Menjadi Wah Usah Yang ditanyakan Tidak Tidak Di sini Disini disebutkan Kesimpulannya Isi maksud Itu Alif Ya dirubah Menjadi Ya Pada Tiga Kondisi Yang pertama Ketika Berurutan Nomor Empat Dan Seterusnya Yang kedua Ketika Berurutan Nomor Nomor Tiga Dan Memang Hasil Gantian Dari Ya Alif Nya Dikembalikan Menjadi Menjadi Ya Yang ketiga Berurutan Nomor Tiga Tidak Dikit Asalnya Dan Dibaca Imalah Maka Boleh Dirubah Menjadi Ya Ya Bukan Maka Boleh Memang Ketentuannya Dirubah Menjadi Menjadi Ya Itu Kesimpulan Untuk Merubah Alif Menjadi Ya Berikutnya Kesimpulan Untuk Merubah Alif Menjadi Wawu Ini Hanya Ada Dua Praktik Saja Manakala Alifnya Berurutan Nomor Tiga Dan Dirubah Ada Hasil Gantian Dari Wawu Jadi Dikembalikan Keproduk Asalnya Yang Kedua Ketika Berurutan Nomor Tiga Namun Asalnya Tidak Diketahui Dan Tidak Dibaca Imalah Nanti Alifnya Dirubah Jadi Wow Gimana Mau tanya Enggak Enggak Oh yaudah Kirain Mau tanya Saya Lanjutkan Musonif Dengan Dengan Keterangannya Wa Aulihah Makan Naku Blukot Olif Ini Memberikan Kejelasan Yakni Ketika Praktik Yang 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 Sebelumnya Itu Terah Disebutkan Itu Diaplikasikan Yakni Kasus Pembuangan Alif Perubahan Alif Menjadi Yak Ataupun Menjadi Wawu Maka Ini Semua Berlaku Ketika Bertemu Dengan Alif Tasniyah Yang Sudah Disinggung Di Awal Kitab Tasniyah Itu Apa Tanda Alif Tasniyah Itu Apa Alif Dan Nun Yang Nun Dibaca Kasroh Pada Satrufah Yak Yang Terbaca Fathah Sebelumnya Dan Nun Yang Terbaca Kasroh Pernakala Pada Irop Jar Dan Irop Nah Nasob Sekarang Kita Akan Mulai Beralih Kepada Isim Mamdud Nah Bagaimanakah Cara Untuk Mentasniahkan Isim Mamdud Ini akan Disinggung Walam Mamdudu Ima Antakuna Hamzatuhu Badala Min Alefi Taknis Aw Lil Ilhaq Aw Badala Min Aslin Aw Aslan Disini Rinciannya Banyak Ya Hamzah Pada Isim Mamdud Itu Apakah Hasil Ganti Dari Alif Taknis Itu Satu Atau Sebentar Sebentar Atau Ilhak Ilhak Menyamakan Atau Gantian Dari Asal Ataupun Asal Nah Sekarang Kita Mulai Dari Badalan Min Alif Taknis Ganti Dari Alif Taknis Fal Mashur Kol Buhawawan Yang Mashur Yang Familiar Ya Alif Taknis Itu Dirubah Menjadi Wah Sehingga Pada Sontoh Lafat Sohrok Dan Hamrok Menjadi Sohro Wani Dan Hamro Wani Ini Contoh Yang Contoh Yang Kedua Ilhak Ilhak Itu Praktik Menyamakan Atau Menambahkan Ya Praktik Menambahkan Alif Di Sana Karena Mengacu Pada Wazan Wazan Tertentu Contohnya Sebagai Wafat Ilba Atau Badal Dari Asal Kisain Wahayain Dalam Praktik Semacam Ini Boleh Nanti Dirubah Menjadi Wawu Menjadi Ilbah Wani Dan Kisawani Dan Juga Hayawani Dan Yang Kedua Boleh Dibiarkan Hamzahnya Dengan Tanpa Adanya Perubahan Ilba Ilba Ani Kisah Ani Dan Hayah Ani Jadi Memang Kasus Kalau Ilhak Ataupun Kasusnya Itu Mungkolabah Ini Diberi Dua Pilihan Yang Pertama Diganti Wawu Yang Kedua Hamzahnya Dibiarkan Dalam Kasus Yang Mulhak Itu Kolbu Lebih Utama Dibandingkan Ibkok Merubah Itu Lebih Utama Dibandingkan Membiarkan Sedangkan Dalam Contoh Yang Kedua Ibkok Membiarkan Hamzah Itu Lebih Utama Daripada Merubah Menjadi Wah Ini Kasusnya Kalau Pada Yang Mubdalah Min Asal Gantian Dari Yang Pertama Jelas Ya Saya Rasa Ini Iya Gampang Nah Sekarang Kalau Hamzah Itu Adalah Asal Maka Kalau Asal Ya Wajib Ibkok Batakulu Kuro Wawuddo Kuro Ani Wuddo Ani Jadi Yang Dirubah Menjadi Wahu Itu Manakala Berubah Alif Danis Ataupun Mulhak Ataupun Nanti Mungkolabah Minal Asal Dalam Kasus Yang Mulhak Itu Prioritasnya Kolbu Kalau Mungkolabah Minal Asal Prioritasnya Adalah Ibukok Ya Benar Nah Prioritasnya Adalah Ib Kok Kalau Mubdallah Minal Asal Ilhak Itu Benar Oh Iya Iya Tau 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 Ilhak Itu Praktek Menyamakin Wazan Namanya Ilhak Contohnya Sebagaimana Lafad Hamdallah Merupakan Singkatan Dari Alhamdulillah Nah Supaya Mudah Melafalkannya Akhir Diikutkan Wazan Fa'lala Jadi Bukan Secara Basic Tapi Buat-buatan Saja Sudah Ada Lagi Ucapan Musonif Wa Masyadha Ala Naglin Gusir Yakni Bawasannya Keterangan Mengenai Tasniahnya Maksur Atau Tasniahnya Mamdud Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Telah Disebutkan Nanti Sifatnya Sifatnya Adalah Muqtasirun Fihi Ala Sifatnya Terbatas Pada Konsep Sama Iya Contohnya Khawzala Khawzala Ketika Tasniahkan Menjadi Khawzalani Padahal Termasuk Isi Maksur Belakangnya Ada Alif Tapi ketika Ditasniahkan Kok Malah Dibuang Alifnya Ini kan Menjadi Menjadi Polemik Dan ucapan Dari Orang Arab Hamrok Menjadi Hamroyani Ini Juga Hukumnya Adalah Bacaan Yang Yang Syat Hukumnya Adalah Syat Ya Hiasinya Harusnya Hamrowani Sebagaimana Disingung Di awal Awasannya Kalau Alifnya Itu Alif Tanis Maka Akan Dirubah Menjadi Wah Wah Ada 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 Mau Ditanyakan Tidak 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 Ini Akan Dibuang Manakala Berbentuk Jama' Manakala Berbentuk Jama' Nanti Fathahnya Itu Dibiarkan Nanti Alifnya Dikembalikan Sebagaimana Konsep Perubahan Dalam Tasniah Dan Taknya Dibiarkan Jadi Kasusnya Sekarang Kita Sudah Beralih Ke Konsep Jama' Iza Jumi'a Suhayul Akhir Alah Hadil Musana Ketika Ada Kalimah Yang Suhayul Akhir Kemudian Dijamakkan Dan Dia Memenuhi Kriteria Untuk Konsep Tasniahnya Jadi Istilahnya Itu Hukum Yang Berlaku Pada Tasniah Itu Menjadi Lirikan Juga Pada Kasus Menjamakkan Suhayul Akhir Maka Nanti Apa Yang Harus Dilakukan Jawab Dari Iza Itu Mana Lahikot Hu Al Alamatu Min Wairi Takhir Nantinya Akan Bertemu Dengan Alamat Dari Jama' Dengan Tanpa Adanya Perubahan Ini kan Kasusnya Kalau Suhayul Akhir Jadi Ya Tidak ada Perubahan Memang Ketika Suhayul Akhir Sudah Memenuhi Kriteria Atau Persyaratan Dari Musana Syaratan Musana Ayakun Namu Roba Ilah Akhir Lebait Sekarang Kasusnya Kalau Mankus Mankus Ini Kalau Dijamakkan Itu Gimana Nanti Yaknya Akan Dibuang Dan Sebelum Mawu Nanti Akan Dibaca Tomah Dan Sebelum Yak Akan Dibaca Kasus Contohnya Untuk Lafad Kodin Menjadi Koduna Dan Menjadi Kodina Koduna Itu Saat Rofa Kodina Saat Jardana Jelas Kira-kira Halo Iya Ibt Ibt Ibtal Hawa Wawan Kok Mungkol Labah Anil Asal Ibt Kok Lebih Utama Kalau Ilhak Lebih Utama Untuk Ibt Ibtal Nah Kisah Kisah Ini kan Contoh Yang Mungkol Labah Anil Asal Sebagai Alam Maka Bisa Menjadi Kisah Una Bisa Menjadi Kisah Una Kisah Una Yang Lebih Prioritas Ilbak Nanti Bisa Menjadi Ilbak Una Bisa Menjadi Ilbaw Una Tapi Lebih Utama Diganti Kalau Hamzah Asli Maka Wajab Ip Kouha Kuro Dan Kuro Una Ada Yang Kurang Nggak Menurut Antum Atau Sudah Semua Dipahas Gimana Pembahasannya Sudah Komplit Belum Atau Ada Yang Belum Dibahas Kalau Dia Disamakan Dengan Kasniah Berarti Ada Yang Belum Dibahas Apa Lalu Saya Cari Soalnya Mungkin Alif 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 Ya Tapi Kenapa Kok Disini Nggak Dibahas Soalnya Ini Konsep Jamak Mudakar Salim Sehingga Ya Alif Nggak Masuk Memang Alif Taknis Mamduda Ya Terserah Mau Mamduda Mau Maksur Kan Tidak Di Jamak Mudakar Salim Ini Cuman Isi Maksur Doang Isi Mankus Doang Loh Ya Enggak Ini Isi Mamdud Gitu Kok Kok Tas Nih Gimana Situ Jadi Alif Mamduda Ada yang Tas Ada yang Tidak Ada yang Taknis Ada yang Tidak Mencari Tau Itu Alif Tanda Wanita Atau Bukan Menurut Saya Itu Merepotkan Lebih Mudah Mengidentifikasi Tak 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 Tapi kan Sebenarnya Konsepnya Sama Enggak Semua Tak Itu Tak Lita Nis Kan Contohnya Dorot Dorbatan Wahidatan Itu kan Tak Nyalil Ifrod Bukan Lita Nis Saya Memukulnya Sebanyak Satu Kali Itu kan Tak Nyalil Mubal Wah Wahamal Maksuru Nah ini Yang disebutkan Musonif Nanti Alifnya Akan Dibuang Dan Dijamakan Dengan Waw Dan Nun Nah Fathah Dibiarkan Jadi kan Kalau yang lain-lain Kan Sebelumnya Waw Dibaca Tomah Sebelumnya Yak Dibaca Kasroh Tapi Isi maksud Ini Enggak Dia tetap Konsisten Terbaca Fathah Maka Mustofan Menjadi Mustofa Una Maka Mustofan Menjadi Mustofina Mustofaina Maaf Mustofaina Jadi tetap terbaca Fathah Tidak terpengaruh Oleh Wawu Dan Dan Ya Bifat Ilfak Maal Wawi Walya Jelas Enggak Belum Belum Yang belum jelas Yang mana Itu Wa Amal Maksur Wah Wala Dek Rom Salif Ida Jumi'a Bilal Wanun Tab Kol Fath Tudalat Ya Alifnya Dibuang Oh iya Dibuang Mustofa Oh iya Iya Terus Nggak jadi Sekarang Kalau dijamakkan Dengan Alif Dan Tak Maka Nantinya Hauzanya Akan Dibuang Menjadi Alif Ya Maka Apa Namanya Sorry Kalau Dijamakkan Dengan Alif Dantak Kulibat Alif Huhu Kulibat Alif Huhu Ya An Mestinya Ada Yaknya Kama Tuk Labu Vitas Nihah Ada Tulisan Yaknya Nggak 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 Langsung Kulibat Alif Huhu Aja Nggak 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 Kulibat Alif Huhu Kama Tuk Labu Vitas Nihah Dirubah Menjadi Konsep Yang Berlaku Untuk Tas Nihah Jadi Titas Nihah Itu Ya Bisa Yak Bisa Wawu Jadi Lima Konsep Yang Di Awal Tadi Itu Bisa Dibaca Imalah Atau Enggak Lebih Dari Empat Huruf Atau Enggak Berurutan Nomor Tiga Jadi Konsep Yang Berlaku Di Tas Nihah Berlakunya Di Jama Mu'ana Yak Atau Waw Atau Tetap Alif Gak Bisa Kan Kalau Maksur Gak Ada Tetap Alif Antara Ayak Sampai Belayat Makanya Jadi Faknya Tetap Dibaca Fathah Bersamaan Bifat Hilfah Ma'al Ya Eh Sari Sari Itu Sudah Ya Ini Kama Tuk Lapu Vitas Niah Fathak Lofi Hubla Menjadi Hubla Yatin Fifatan Wa'ason Menjadi Fathayatin Dan Asawatin Imalah Ya Susah Nari Imalah Ya 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 Sekarang Kalau Alifnya Itu Alif Maksur Terdapat Tak Di Sana Setelah Alif Maksur Itu Kok Terdapat Tak Nanti Tak Tak Wajib Dibuang Fathatun Menjadi Fathayat Konatun Menjadi Konawat Itu Ada Tak Kenapa Emang Fathayat Ada Tak Tak Wajib Dibuang Fathatun Menjadi Fathayat Tak Pada Fathatun Itu Bukan Tanda Perempuan Diganti Bukan Dibuang Ya Pakai Alif Jadinya Pakai Ini Pakai Konsep Jamak Mu'an Salim Jadi Jamak Mu'an Salim Memang Itu Tanya Dibuang Bukan Diganti Ya Beda Untuk Pagi Hari ini Saya Cukupan Dulu Sekian Kita Lanjut Besok Insyaallah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam